Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu joran seribu teman Salam sahabat mata pancing semuanya Sehat selalu untuk kita semua Mudah-mudahan kita selalu bebas Dari istri-istri yang melarang kita untuk memancing Ini cacing seperti ini Bagaimana mencarinya? Oke ikuti saja Langsung ngebolang saya ya omku Cara mencari cacing lautnya Jadi Kita Disini menggunakan Hampas Hampas dan nasi om Tapi harus basi ya Disini saya selalu menyiapkan Menyiapkan stok Menyetok itu selalu Hampas yang baru-baru Jadi kita perem Atau sengaja kita basikan Basanya Seperti ini Bikit lagi Oke kita lanjut Cuaca yang panas seperti ini Biasanya cepat kita Untuk mendapatkan cacing laut om Berbeda dengan cuaca mendung ya Kalau cuaca mendung Jangan coba-coba untuk cari cacing laut Apalagi baru pemula Atau yang baru belajar Sangat sulit Ini ada matahari Misalnya kalau ada matahari ini Cepat ya Mudah-mudahan aja Nah seperti ini omku semua Habitat Atau tempat Yang banyak terdapat cacing lautnya Seperti ini Di tempatku ini rumah-rumah Panggung Atau rumah di atas laut Tapi Ini mah hanya nomor dua om Yang pertama itu Ada di Mangrove Dia di pohon Mangrove Itu nomor satu Tempat keberadaan cacing laut Rumah-rumah Rumah-rumah panggung kayak gini Sekitar 80% lah 80% ada cacing lautnya Karena kan Tertentu om Jadi tidak semua Kota atau tempat Yang ada rumah panggung Seperti tempatku ini kan Makanya Banyak yang bertanya Kalau tidak ada rumah panggungnya Gimana Gitu Di pohon Mangrove Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti ini Banyak Tapi mudah-mudahan 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 aja Untuk kali ini kita dapat Nah Ini tempat atau rumah-rumah Cacing laut Mudah-mudahan ada 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 selamat menikmati nah adanya langsung ada yang disitu sebentar sebentar mohon maaf karena kalau kita cepat-cepat dia cepat butuh malah memperhambat pencerian kita ini yang pertama kecil ini ada ini ada lagi 3 dengan ini kita sudah mendapatkan 3 alhamdulillah bener kan om karena kalau cuaca panas itu dia cuaca yang sangat cocok untuk mencari cacing laut kalau mendung jangan diharap itu tadi yang sudah saya katakan untuk pemula atau untuk yang baru belajar jangan coba-coba mencari di waktu cuaca mendung karena sangat sulit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semuanya itu Om nasi basi dan ampas kelapa tapi untuk ampas kelapanya itu hanya pelengkap om maksudnya pelengkap supaya enggak lengket di kain yaitu fungsinya pas kelapa perempuan utamanya itu ialah nasi basi kami-kami dengan nasi basi itu suara biasa Om karena kita di rumah warga kan jadi dia tepat bermain anak-anak Allah merupi lepas-lepas Om ada lagi ada dua atau tiga di sini terima kasihו semuanya Biasa Suara keseruan Nekanak Aduh Oke untuk Omku semuanya itu saja Sekadar berbagi ilmunya Terima kasih Oh iya Untuk hasilnya segini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih